Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Bunina di DDA Channel Perjalanan kita kali ini adalah menuju ke Jabal Malaikat Jabal artinya gunung berarti Jabal Malaikat artinya gunung malaikat Nah Jabal Malaikat ada hubungannya dalam Perang Badar bersama pasukan Rasulullah SAW Mari kita ikuti perjalanan kita kali ini menuju Jabal Malaikat Inilah beberapa gambar yang dapat saya liput dalam perjalanan menuju Jabal Malaikat Dalam Perang Badar dikisahkan bahwa ada ribuan malaikat turut bergabung dalam pasukan muslim Yang melawan pasukan Qurais Nah bantuan para malaikat ini membuat pasukan muslim berhasil mendapat kemenangan Perang Badar sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah Kemudian Perang Badar ini juga tercatat dalam sejarah Islam sebagai perang besar yang pertama kali terjadi Antara Rasulullah dengan pasukan Qurais Kisah Perang Badar ini tercatat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123-126 Yang artinya kurang lebih seperti berikut Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit Ya cukup Jika kamu bersabar dan bersiap siaga Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu Melainkah sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu Dan agar tentram hatimu karenanya Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Demikian kisah Perang Badar yang tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 123-126 Badar adalah nama sebuah lembah yang terletap di antara Mekah dan Madinah Lembah ini di api dua bukit Yaitu di timur bukitnya bernama Uduah Al-Quswa Dan di barat bukitnya bernama Uduah Ad-Dunya Sedangkan di sisi selatan ada juga bukit bernama Bukit Al-Aspal Pertempuran besar di lembah Badar ini terjadi pada 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah Atau tepatnya tanggal 17 Maret 624 Masehi Jadi ribuan malaikat turut bergabung dalam pasukan muslim Yang melawan pasukan Qurais dalam Perang Badar Sekali lagi bantuan para malaikat ini membuat pasukan muslim berhasil menang Dalam perjalanan menuju Jabal Malaikat Kami senantiasa membacakan solawat badar Agar hati kami tersentuh bagaimana para suhada badar melawan perang Melawan suku Qurais Dengan suara yang serak-serak becek guys Kita membaca solawat badar dalam bis Karena yang mempunyai suara sahdu dan merdu tidak terdengar Maka inilah solawat badar yang dapat kita dengar dalam video ini Serak-serak becek penuh kegalauan Bila hati kami tersentuh bagaimana para suhada badar Bila hati kami tersentuh bagaimana para suhada badar Salatullah salamullah alayasin habibillah Rasulullah alayasin habibillah Rasulullah alayasin habibillah Rasulullah alayasin habibillah Salatullah alayasin habibillah Al-Fatihah Al-Fatihah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Qurais dari Mekah yang berjumlah seribu orang Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam Pasukan Muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Qurais Yang kemudian mundur dalam kekacauan Bagi kaum Muslim awal pertempuran ini sangatlah berarti Karena merupakan bukti pertama bahwa mereka sesuduhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah Nah Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Arabia zaman Jahiliyah Kemenangan kaum Muslim juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya Bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia Serta memperkokoh otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah Yang sebelumnya saling bertikai atau sering bertikai ya Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum Muslim di Madinah Dengan demikian ekspansi agama Islam pun dimulai Ekspansi artinya suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat hal yang lebih meningkat atau menjadi lebih besar Nah disini artinya ekspansi Islam yang dimulai Berarti pengaruh Islam mulai berpengaruh di kota Mekah ini setelah kemenangan dalam Perang Bada Inilah guys gambar atau potret dari Jabal Malaikat yang kami tuju Di Jabal Malaikat ini kami dokumentasikan Kemudian juga kami bisa berpotoria, berselfie dan mengamati apa-apa yang ada di Jabal Malaikat Oh iya guys pasirnya itu berwarna coklat muda gitu ya Tidak seperti di Indonesia bahwa pasir itu berwarna hitam atau apa namanya ya Seperti abu-abu gitu Nah ini pasirnya yang coklat begitu ya membuat kami menarik Namun sayang kami tidak lama sehingga di Jabal Malaikat ini Setelah itu kami menuju perjalanan pulang Selama dalam perjalanan pulang Pasir yang berwarna coklat itu masih dapat kita lihat dan dapat kita lalui Mungkin kalau tadi kita dari depan ini dari arah belakang Ya dari arah belakang Kita masih bisa melihat pasir yang ada di Jabal Malaikat Saya mengabadikan perjalanan ini dan pasir ini Karena pemandangan yang seperti ini tidak ada di Indonesia guys Maka tak heran apabila selama dalam perjalanan umroh ini Saya banyak mengambil gambar-gambar atau pemandangan-pemandangan yang berbeda dengan di Indonesia Lihat jalannya yang mulus guys Kemudian luas dan kontur jalan yang datar Membuat kondisi pengendara dalam keadaan tenang Kemudian di depan pandangan kita Ada bukit-bukit pasir Yang disebut dengan pegunungan pasir ya Tidak seperti Indonesia Nah hal ini membuat saya lebih ingin meliput gambar-gambar ini Karena hal ini sangat menarik buat saya Karena saya suka dengan hal-hal yang menarik Maka tak heran dalam perjalanan pulang-pulang pun Apabila saya mendapatkan pemandangan yang beda dengan yang pernah kita temui di tanah air Maka pasti saya akan meliput Sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah singgah ke daerah ini Demikian liputan perjalanan kita Menuju Jabal Malaikat Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton